Maka kita mulai didik diri kita bunda untuk tidak berbohong sekecil apapun itu, benar Saya diajarkan sama guru saya itu Kalau kamu masih di rumah jangan bilang OTW Dia masih di rumah, OTW gitu Dimana posisi, baru masuk tol, padahal baru keluar dari rumahnya dia Itu bohong-bohong yang bermasalah, benar bu Jadi hari ini setiap orang bertanya, dimana posisi, saya lihat itu, apa merek toko yang ada disana, apa jalan berapa Saya di jalan ini nomor sekian Kita bohong percuma aja juga Menyenangkan hati orang Nanti kita, katanya udah di jalan tol, tapi udah setiap jam belum datang-datang Bohong Bu Pak Maka untuk kehidupan akhirat kita Kita perbaiki semua amal kita Dari diri kita, gak usah mikir orang lain dulu bunda Ayah anda Dari hal yang paling kecil Dan sekarang juga Mulai perbaikan itu sekarang dari diri kita Satu uswah itu lebih baik daripada seribu nasihat Banyak yang mak-mak, ibu-ibu galau bertanya Anakku begini disuruh gak mau Main game aja sepanjang hari Main handphone aja Sholat dia gak mau, ini gak mau Dinasihatin dia lawan maknya, bapaknya Apa masalahnya sebetulnya? Sebetulnya masalah bukan pada anak Masalah pada diri kita Karena dilet maknya main handphone juga Bapaknya main juga Yang beliin maknya juga Iya, salah siapa siapa? Maka anak saya yang masih SD Saya gak berikan handphone Gak boleh pakai handphone Kalau sudah Nanti dewasa Bolehlah dia bisa menyaringan Karena hati-hati bunda Sekarang di handphone itu di Youtube Ibu-ibu merasa tenang Anakku pintar kok Dia tahu film kartun Dia bisa pilih-pilih film kartun Dia tonton Sekarang kartun yang triple X itu ada Iya Mukanya kartun Tapi adegan dewasa Banyak Hati-hati bunda Jadi pernah satu orang untuk bertanya Sama saya Kemarin dia tanya Anak saya begini Saya teringat ada satu cerita Ini cerita sebuah bukan cerita orang Islam Cerita ini di India terjadi Mahatma Gandhi ditanya sama satu orang Satu orang ibu-ibu datang kepada dia Dia bilang Tuhan Saya punya anak ini Punya kebiasaan buru Apa kebiasaannya? Dia suka makan-makan garam Ambil garam makan-makan Itu gak baik Bisa darah tinggi dan sebagainya Darah terbanyak makan garam Saya sudah nasihati Semakin saya nasihati Semakin dia makan itu garam Apa yang bisa saya lakukan? Kata Mahatma Gandhi Ibu Minggu depan Bawa anaknya ke sini Biar saya nasihati dia Maka satu minggu kemudian Mahatma Gandhi Didatang sama ibu tadi Dengan anaknya Lu anaknya duduk Terus dia lihat anak tadi Apa kata Gandhi? Nak Kamu jangan makan garam lagi ya Satu kalimat Oh iya Dan setelah itu Dia gak makan garam lagi Heran ibunya Saya sudah ucapkan kalimat itu Ratusan kali Dia gak dengar Tapi kenapa Tuhan ucap satu kali Dia dengar Apa dia bilang? Satu minggu Yang lalu kamu datang ke sini Sejak hari itu Saya tidak makan garam Jadi sebelum menasihati orang Kita amalkan dulu Baru ada power daripada nasihat kita Anak-anak kita pak Jangan disuruh sholat di masjid Kalau disuruh Dia tanya Lah bapak dimana sholatnya? Eh aku kan bapak Kok jangan tanya? Gak bisa pak Anak-anak saya kan kritis Jadi anak-anak itu Jangan disuruh ke masjid Tapi diajak ke masjid Pegang tangannya Tarik bawa ke masjid Wahmu Jadi contohkan Kepada umat Jangan banyak ngomong aja Hari ini Masya Allah Teori too much Kasir ilm Maafi amal Banyak ilmu Amal tak ada Amal tak ada Amal tak ada